Merasakan ada yang baru seperti aku ini baru 8 hari aja udah berasa gitu ya serasa hamilnya Stay tune terus di channelnya aku dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Hello guys, welcome back to my channel, thank you buat yang baru pertama kali nonton vlog aku ini Thank you banget, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya Dan di vlog ini aku mau sharing atau bercerita tentang bagaimana aku tahu aku tuh hamil gitu Pada saat itu usia aku 40 tahun ya, aku nikah di usia 40 tahun Nah setelah aku menikah itu ya, suamiku harus pulang ke Belgia Jadi aku tuh harus tunggu di Indonesia karena aku harus siapin surat-surat segala macem gitu ya Supaya aku bisa pindah ke Belgia bulan jeninya Nah seminggu setelah itu memang kalau jadwal menstruasi aku tuh kadang-kadang memang agak maju 5 hari gitu Atau 7 hari ya itu normal ya Jadi aku gak merasa bahwa ada sesuatu yang aneh gitu Jadi aku merasa yaudahlah biasa-biasa aja gitu Nah akhirnya tuh aku buat tuh namanya lakukan aktivitas seperti biasa ya Tapi memang, memang sebagai orang yang setelah menikah itu kita pengen banget hamil ya Kita pengen banget punya anak gitu Kita berdoa, kita segala macem, kita usaha gitu Jadi aku sambil jalan aja, tapi sambil juga berharap gitu ya Nah teman-teman setelah 5 hari itu, seminggu itu memang aku agak telat menstruasinya Tapi aku pikir itu normal karena aku kecapean ya Jadi tidak aku pikirin gitu Di usia 40 tahun itu menurut dokter usia yang sangat rawan sekali untuk hamil ya Jadi antara excited sama khawatir itu berat tipis saat itu Nah gimana sih aku tahu tanda-tandanya aku hamil ya teman-teman Sebagai orang yang baru pertama kali hamil pasti kita tuh gak tahu Kita hamil atau enggak gitu ya Karena memang gak pernah hamil ya Jadi kita kan gak tahu ya Bahkan ada orang-orang yang udah pernah hamil aja Mereka juga gak bakalan bisa menandakan atau apa Tahu tandanya mereka hamil lagi gitu loh Jadi setiap tubuh, setiap badan kita ini berbeda-beda ya teman-teman ya Ada yang memang kondisi badannya atau lagi fit gitu ya Mereka bahkan tidak merasakan Nah ada temanku yang dia kan tidak tahu kalau dia tuh lagi hamil gitu Dan ada juga yang baru apa namanya Pertama kali hamil dia udah tahu rasanya Nah sekarang aku mau cerita dari versinya aku Kalau teman-teman lihat di google atau dimana gitu ya Kan ada tuh tanda-tanda kehamilan gitu ya Nah yang berdasarkan versinya aku yang aku alamin aja ya Jadi ini yang aku alami selama aku hamil Atau pertama kali tanda-tanda aku tahu hamil Jadi suamiku udah pulang ke Belgia Aku tinggal di Indonesia Ngurusin surat-surat terus aku juga ngurusin ya itulah barang-barang aku Aku packing terus aku ya beres-beresin surat-surat gitu Jadi aku gak kerasa badanku itu capek gitu ya Nah malam-malam aku tidur kok aku capek sekali ya Kok ini capeknya tuh sangat capek banget gitu Padahal tuh biasa bahkan aku kerja tuh lebih keras lagi dari itu Aku biasa aja tuh Tapi ini kok capek lemes gitu ya Aku pikir aku kurang vitamin nih ya Udah aku minum vitamin gitu Dan hari Sabtu atau Minggu itu Biasakan aku pergi keluar makan gitu ya Kok ini aku gak rasa nafsu makan ya Padahal tuh makanan yang bener-bener di dalam otakku tuh aku pengen makan gitu Tapi kok cuma satu sendok dua sendok abis itu Kok kayaknya gak pengen nafsu makan Gak mual tapi gak nafsu ngeliatnya udah gak nafsu makan Lalu aku pergilah ketemu temen Mungkin aku kangen sama suamiku gitu ya Jadi aku ketemu temen-temen lah Kita makan lah di mal makanan Korea Kalau gak salah saat itu lagi booming kan Terus aku makan lah Tapi maksudnya mau makan mau pilih menu gitu Aduh kayaknya mual gitu ya gak enak gitu ya Udah deh aku makan salad aja yang ada rasa-rasa sedikit-sedikit Asem-asem sedikit gitu ya Yaudah aku makan itu Nah disitu tuh temenku bilang Dia lu jangan-jangan lu hamil kali lu ya gitu kan Tapi aku gak berasain apa-apa Maksudnya enggak lah gitu kan Karena aku tahu Backgroundnya aku tuh kalau untuk mau hamil tuh Agak sedikit sulit Dokter kan udah pernah ngomong Nah makanya kalian jangan lupa nonton video aku Yang sebelumnya itu hamil di usia 40 tahun Dan saat itu tuh aku gak kepikiran Yaudah lah mungkin aku lagi kecapean Jadi gak nafsu makan ya Jadi yang pertama tuh capek dan kehilangan nafsu makan Keduanya Terus nanti aku ngeluh sama temenku Eh kenapa ya pinggang gue tuh Kayaknya sakit banget gitu loh Pinggul dan dari pinggang ke pinggul tuh Kayaknya badan gue tuh kayak rontok gitu sakit Oh jangan-jangan lu mau flu katanya gitu Memang kan kalau kita mau flu Biasanya tuh badan kita tuh gak enak ya Kondisinya gitu kayak meriang-meriang gitu gitu Tapi enggak loh aku bilang Ini pinggang-pinggang dan pinggul aku itu sakit Kayak mau patah gitu loh Terus dia bilang ah lu mah kecapean itu Juga kali ya karena aku capek ya Juga banyak pikiran juga ya Karena kangen sama suami Jadi aku alihkan ke situ Nah setelah itu kita jalan-jalan lah ke mal Ya ke mal terus Enggak tahu kenapa tuh Aku mau cobain beli BH gitu ya Terus aku cobain Biasanya ukuran aku itu memang ukuran segitu Terus kebetulan lagi memang lagi Diskonnya jadi aku mau beli gitu Terus pas aku cobain Kok ini Pas cobain kayak gini Kok kecil lah sesek banget ya Padahal ini ukuran aku gitu Terus aku cobain satu size lagi Lebih gede lagi Wah ini pas gitu Terus Enggak kepikiran saat itu Aku tuh hamil Enggak kepikiran banget Nah udah tuh selang Berarti udah hampir seminggu lebih ya Seminggu lebih Udah Enggak kepikiran Kalo itu aku tuh lagi hamil Karena aku pikir aku capek Memang aku kebanyakan makan Jadi mungkin aku gemukan gitu ya Jadi aku enggak kepikir Kalo saat itu aku hamil Maksudnya lagi ada janin gitu ya Maksudnya Nah Udah tuh aku pulang ke rumah Seminggu kemudian Udah lewat 7 hari 8 hari So aku kok ngeliat makanan Kayaknya enek gitu Bukan enek mual ya Tapi ngeliat makanan Kayaknya aduh enggak mau makan deh Padahal aku suka gitu Pagi-pagi minta pembantu Beliin aku bubur gitu Biasanya aku makan sarapan Ini enggak sama sekali Jadi total itu aku enggak makan Terus makan 5-1-2 sendok gitu ya Terus Wah aku mulai curiga Ini jangan-jangan aku hamil Jadi hari ke-8 Pada saat itu Temenku sarankan aku Udah test pack Test pack gitu ya Jadi aku beli test pack Kelapotik Terus aku test pack Besok paginya Jadi hari ke-8 Itu aku test pack Dan ada garis Kita nunggu ya Berapa 1-2 menit gitu Nunggu Aku nunggu Eh Garis pertama Ih Nongol garis kedua Yang samar-samar gitu ya Oh my god Disitulah aku langsung nangis Aku Tuhan Thank you banget gitu Thank you banget gitu Terus terima kasih Tuhan gitu Sementara suamiku kan di Belgia ya Aduh Tuhan gitu Aku duduk Aku doa Terima kasih Tuhan Aku ternyata hamil Selama ini aku gak tau gitu loh Jadi saat itu tuh hari minggu Kalau gak salah Jadi aku harus Sabar-sabar gitu ya Nunggu Besokannya Apa yang bernama dokter Mau cek bener apa enggak gitu Terus ya gitu Aduh pokoknya seneng banget Dan itu Kabar yang tak terlupakan Dalam kehidupan aku Sebenernya test packnya Masih aku simpan Tapi aku gak tau Taruh dimana Dan itu Membuat aku tuh kayak Wah Waduh Luar biasa Gak bisa dibilang gitu ya Dimana aku menanti-nantikan Pengen punya anak Terus aku Juga Akhirnya pisah Punya anak Itu seneng banget Nah Akhirnya resenen tuh Aku ke dokter Aku cek di dokter Dokter USG Dan kata dokter Iya Ini ada Apa tuh namanya Titik Titik dirahim gitu ya Tapi harus dijaga Hati-hati ini Belum kuat gitu loh Jadi dokter kasih aku Obat Penguat Kandungan Aku akhirnya kasih tau suamiku Congratulations papa gitu kan Maksudnya kasih dia surprise Kita happy banget Kita seneng banget gitu Dan itulah Kado terindah gitu kan Di dalam kehidupan aku Di usia aku 40 tahun Aku bisa hamil Aku punya Kesempatan Untuk dikasih Tuhan Apa namanya Seorang anak Yang saat itu Aku harus jaga Baik-baik ya Jadi aku gak boleh stress Aku gak boleh marah Aku harus banyak makan Meskipun saat itu Masih mual gitu Dan belum muntah ya teman-teman Belum morning sick Belum Karena Morning sick tuh biasanya Di minggu kelima Atau minggu Maksudnya sudah dua bulanan Jadi itu aku belum sama sekali Belum morning sick Cuma aku gak bisa makan Itulah tanda-tanda Aku Saat aku hamil Jadi setiap orang Punya tubuh beda-beda Hamilnya Ada yang Dia gak merasakan Sama sekali Baru nanti tiga bulan Baru dia merasakan Ada yang Baru seperti aku ini Baru delapan hari aja Udah berasa gitu ya Serasa hamilnya gitu Jadi kalau teman-teman Ada yang bilang Coba cek Payudaranya Membesar apa Aku gak merasakan Payudaraku membesar Cuman aku Waktu aku Beli BH itu Aku merasa bahwa Size atau ukuran aku tuh Nambah satu gitu Terus Pinggang aku ke bawah ini Pinggul Serasa kayaknya mau patah gitu Mungkin saat itu Akan ada janin ya Jadi dia Merenggang gitu ya Kayak kita tuh Ditarik gitu ya Dan itu tuh Memang sakit banget Gak bisa tidur gitu Dan Bahwa teman-teman Yang lagi berharap Banget pengen punya anak Atau pengen hamil ya Aku sarankan ya Tetap usaha Tetap lakukan yang terbaik Tapi jangan Jangan Apa Jangan juga Bersungut-sungut Apa tuh namanya Jangan kesel Atau jangan Kecewa Ketika itu Belum terjadi gitu loh Karena makasih Tuhan punya rencana Atau tujuan yang Waktunya tepat Untuk kita punya anak Itu kan Dan Jaga baik-baik Aku Bersyukur banget Tuhan kasih kesempatan Dan di vlog aku berikutnya Nanti aku akan cerita Setiap bulan Demi bulan Apa yang aku alami Terus saat aku hamil ya Karena hamil Dari usia 40 tahun itu Sangat rentam sekali Terhadap Yaitu dia tuh Bayinya kegunguran Terus Bayinya juga Apa tuh namanya Sedang sindrom Segala macem Nanti dulu Di vlog aku Dikutnya Aku akan share ya Bagaimana Deg-degannya aku Pada saat di USG Takut terjadi apa-apa Dengan bayiku Tahnihku Dan pada saat aku harus Dari Indonesia Ke Belgia Terbang Gimana aku takut Pada saat itu Janinku itu Masih kecil Di vlog diikutnya Aku akan share Untuk sementara Sekian dulu Vlog aku kali ini Tentang tanda-tanda Hamil Desia 40 tahun Sekali lagi Ini berdasarkan Pengalaman aku Bukan Berdasarkan Apa namanya Analisa dokter ya Tapi berdasarkan Pengalamanku Jadi teman-teman Bagi yang mau hamil Kita berdoa Kita berusaha Dan Tuhan pasti Akan berikan yang terbaik Ya Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe Amin Sia Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.